Halo rakan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi beda perikanan, peternakan, dan juga pertanian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Pada kesempatan kali ini, channel pertanian terpadu akan membahas mengenai bahaya penggunaan sayuran hijau untuk pakan ayam Jika dilakukan secara sembarangan Rekan peternak semua, seperti kita tahu, sayuran hijau merupakan salah satu jenis bahan pakan yang cukup banyak digunakan oleh para peternak Banyak peternak rumahan bergantung pada bahan ini untuk menekan biaya pakan yang harus dikeluarkan Tetapi, apakah rakan semua tahu bahwa penggunaan sayuran hijau yang sembarangan justru bisa membahayakan hewan ternak yang kita pelihara? Ya benar sekali, jika asal-asalan, niat berhemat, bisa jadi petaka bagi peternakan yang kita jalankan Rekan pertanian semua, penggunaan sayuran hijau ini dengan serampangan bisa menyebabkan malnutrisi Apalagi jika bahan ini hanya dicampur dengan dedak Pakan seperti ini bisa membuat ayam tidak mendapatkan gizi yang seimbang Pertumbuhan ayam terhambat, ayam menjadi kurus atau nyilet Selain itu, sayuran hijau yang diberikan secara asal juga bisa membuat ayam stres Pasalnya, makanan alami ayam sebenarnya bukanlah sayuran hijau Jadi ada kemungkinan ayam kurang suka dengan pakan tersebut Nah, kalau hal seperti ini dibiarkan Kondisi seperti ini tentu tidak baik untuk ternak yang kita pelihara Lalu bagaimana jika kita hendak menggunakan sayuran hijau untuk pakan Rekan pertanian semua tidak perlu khawatir Masih ada solusi untuk masalah ini Agar pertanian kita bisa tetap untung dengan pakan murah Kita bisa menyiasati penggunaan sayuran hijau ini dengan beberapa cara Yang pertama, sayuran hijau bisa direbus terlebih dahulu Agar nutrisi di dalam sayuran tersebut bisa lebih mudah dicerna oleh ayam-ayam yang kita pelihara Kemudian yang kedua, setelah direbus, sayuran hijau juga bisa dicampur dengan bahan lain Agar nilai gizinya bisa lebih lengkap dan cukup Misalnya saja dengan menambahkan pur, jagung giling, atau bahan-bahan lain yang kaya akan protein Yang dibutuhkan oleh ayam yang kita pelihara Kemudian agar hasilnya tidak mengecewakan Kita bisa menggunakan sayuran hijau dengan perbandingan atau takaran yang benar-benar tepat Sebagai contoh, kita bisa menggunakan sayuran hijau sebanyak seperempat takaran dari total pakan yang akan kita buat Nah, rekan-rekan semua harus ingat Sayuran hijau ini kurang baik jika menjadi satu-satunya bahan di dalam pembuatan pakan ayam Sayuran hijau sebaiknya dicampur dengan bahan lain Agar ayam tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Rekan peternak semua Dengan penggunaan yang tepat dan dipertimbangkan secara matang Maka sayuran hijau tetap bisa aman untuk kita gunakan Jadi, hati-hati dan bijaklah dalam mengolah bahan ini untuk menjadi pakan ayam Yang kita pelihara Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih